Makanya ketika Kita berdoa di Fatih Ketika kita doa di Fatih Ketika kita doa di Fatih Mesti ini normalnya kan Tunjukkan kami jalan yang lurus Yaitu Jalan engkau ya Allah Itu tidak seperti itu Jalannya mereka yang telah Karena manusia Tidak mungkin niru Allah Langsung berkawah Mangan Artinya kita ini Bisa niru ya niru wong Wong ketemu wong Sebab itu Ketika mengatakan Wong itu di guru Cuma tak arani Enggak fairnya kan kadang maknanya guru itu hanya mursid Sebetulnya ngomongnya tidak usah Seperti itu ya Semua orang harus punya sanat Sanat di torekah disebut mursid Yang ilmu hadis disebut rawi Yang kepesantinan disebut apa Kiai atau guru Tapi problem sebagian orang itu kan asobi ya Tariqah Yang penting itu dudukin apa Mursid Anak mahasiswa penting di dosen Bismillahirrahmanirrahim Karena apa itu tadi Rumah itu tidak salah Orang itu tidak bisa niru Allah Yang bisa ditiru Podoh-podoh menuh Itu semua yang ingin Ini ikhdi nasiratul mustaqimuh Siratul Lathina Anam Anud dalane wong Yang telah engkau beri nikmat Yang telah itu siapa Ya yang mustahil mati Itu yang mesti kena dimud Itu yang mustahil mati Tapi problem wong mati Ini tuh terserah Yang ngejarahnya Kedua ini misalnya Anud Sabdul Qadir jelani Atau timbang Wuziali Rauwi ini atau penafsirnya goblok kalau ada sekolah ngaji surat ada orang soleh, alim, jagungan orang ayu, ketemu orang ayu, takut-takutan yang perapatan terus simpul, kalau ada jagungan orang ayu itu kan goblok banget padahal itu faktor tonggo sehingga ngergani kebetulan cahaya tidak mau takut bab khed belum-belah, belum dijawab dan kesunatannya juga kan yang perapatan tidak jamin secara fakih semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahrum baik di depan umum dan baik di depan umum baik di depan umum tapi kadang-kadang orang yang tidak bisa ngaji kalau orang yang tidak mahrum itu malah bahaya orang rata orang ngaji makanya kaya-kaya itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahrum mereka pikirannya banyak macam-macam pantangannya seperti Dewi Nabi layak luwana rojulim dan berhati tidak boleh orang berpersepain jadi kita berhati-hati tapi jagungan di depan umum jadi macam-macam macam-macam maka saya gelap maka ini orang berhati-hati jagungan yang lebih baik tapi kadang orang berpikir rojul ngarepi wongakeh mari ditiru tidak asal di depan orang banyak itu kalau orang berhati-hati tapi kan tetap nak disimpulkan itu boleh repot apalian malih ya terus dahlani allah itu kudu niru wong orang-orang langsung niru allah merugah allah itu mukha'alafatul berhati-hati niru wong mulanya waskur ismailah wal yasal kan jenis nabi yang dikasih kalau niru nabi ismail nabi yasak nabi nabi dahl kifl maksudnya niru wong kalau ismail diprestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya itu ngewangi bangun nabi kakbah dan siap disembeleh nabi yasak diprestasi seperti ini nabi dahl kifli punya prestasi seperti ini itu dawe pengheran kena ileng aku iku ileng hamba-hambaku sing sholam iku ileng Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem Allah itu mukha'alafatul lelahwadis kisah ini orang-orang berhati-hati ini langsung anud kanjing nabi anud kanjing nabi itu artinya apa pastikan riwayatnya benar dulu nabinya pasti benar tapi riwayat yang sampai ke kita pertanyaannya bukan kita anti anud nabi memastikan riwayat itu benar atau tidak tidak setelah riwayat itu benar maknanya benar enggak bisa saja maknanya salah kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah memang nabi nabi dahl kifli nabi tidak termasuk golonganku tidak termasuk golonganku tapi maksudnya nabi dalam kontak itu tidak termasuk golonganku bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya karena dalam banyak hadis nabi ini kan syafa'ati li ahlil kaba'ir min umat umatku yang tahu dosyallah pernah mendapat syafa'ati andekan orang yang pernah bodoni langsung tidak umatnya nabi berarti menjadi kafir antul dirifatis wala isa minna ora termasuk golonganku wong sing nateh bodoni man khusyana banyak kalau nruti itu banyak tidak termasuk golonganku sing bodoni tidak termasuk golonganku itu kan banyak yang dicak nabi riwayatnya benar tapi pemaknanya salah makanya ada pepatah masyir itu kalau dalam tradisi ulama itu kita tidak akan mengerti Tuhan ya jadi misalnya saya tidak ada guru tidak ada orang orang lain itu yang banyak itu siapa-siapa yang kita tahu Allah berapa merobbi orang diteh sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya yang nurup diteh kita juga tidak mengerti Nabi kita juga tidak mengerti Nabi kalau kita mengerti Nabi itu tidak sujud itu seperti ini itu sangat mengerti suhabat mengerti sujudi Nabi tapi mengerti sujudi suhabat terus sampai saya mengerti sujudi dengan saya terus sampai terus sampai sampai framework Pak Mahfud selanjutnya Nabi Bakar mengerti usman abdu m'yati terus sampai nabi Muhammad seandainya maka orang akan ngomong sekena karena itu agama sehingga Allah orang kita harus mengikuti orang orang itu siapa yang bisa diikuti yang telah engkau beri nikmat orang itu sudah mengerti mengajikan ini terus beri nikmatan karena kalau nikmatan secara 100% misalnya itu siapa niru misalnya itu siapa niru hal tertentu terus itu tidak serampangan saya ini sampai tidak berbeda saya ini misalnya siapa niru nabi sholat kobliyah terus kobliyah niru nabi cingkrangnya itu nikmatan nabi terus misalnya terus sebab dia itu niru nabi nanti kalau agama itu tidak ada riwayat nabi nabi uripin ne mekah medina kenapa kamu tidak urip ne mekah medina misalnya pertanyaannya seperti maka yang ini terus panjang memperdebatkan seperti ini itu tidak ada bulu ulama mulai ulama mulai dulu tidak ada memperdebatkan seperti ini karena ulama Allah yang tahu cara pandang usul feke usul feke nabi ketika nempat di medina itu jenis waki atau ainin satu fakta sementara nabi nak nasyurul islam itu misi nabi nempat di medina namanya waki atau ainin satu fakta tapi nabi nasyurul islam menyebarkan islam itu satu misi satu himmah satu cita-cita sehingga kalau ulama ditanya kamu hidup di medina tapi gak bisa menyebarkan islam dengan hidup di uni sovyat kamu menyebarkan islam milih mana sehingga si dina ali karena mau wajah itu milih pindah ke najaf ke irak karena beliau menganggap medina sudah cukup aman islamnya aman peradabannya beliau ingin menyebarkan islam dibawa kemana bufah ini tengginin aja nah tapi gak bisa kamu katakan wajah dina ali gak niru nabi yang nabi di medina kalau ini pindah pindah putih irak tapi karena pertanyaannya bisa dibalik gak tetap di medina orang jawa mengayai segera rotasi asik karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan tapi kalau ke irak menyebarkan akan waktu kalian ini aku ini papua aku gak yang mecit sebagai pendiri aku ini kota ngurmat medina itu untuk opah misalnya ini lenti cara gue golek ridhani pengeran misalnya jadi ulama usul fekih yang tahu duduk perkaranya ya sudah kita harus ngikuti ulama karena dia yang tahu beliau beliau ini yang tahu cara pandang mulanya laulal ulama lama arrofnal ambinya dulu ketika era murni itu orang sodakal itu biasa mesti diterima hadiah ya biasa mesti diterima tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz beliau jadi khalifah dulu seperti itu namanya sodakal sekarang suak semenjak itu ada aturan baru kalau ras sedang jabat kalau dikasih hadiah orang berperkara itu gak boleh karena potensinya dulu gak kebayang ada suak karena orang kalau ngasih ya ikhlas bahkan diterima itu sudah senengnya bukan jadi saya ulang lagi ya jadi saya ulang lagi ya karena kita butuh sana kalau kamu tanpa sanat maka bayangkan islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi jadi misalnya bayangkan nabi itu figur yang begini padahal kadang nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang gak isonalar sini isonalar itu ilmu yang riwayat misalnya gini nabi itu punya sisi unik kalau dahari itu di depan umum kadang sampai di luar di depan umum terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan kenapa karena nabi jadi nabi itu setelah nabi isa nabi isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pengiran sehingga nabi itu kalau dahari di depan umum terus nabi istrinya banyak karena untuk mempertegas bahwa nabi itu tidak Tuhan karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri tidak beranak tidak makan tidak minum jadi kamu ini cara bahasa modern nabi justru bikin kontra bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan nak loroh ya bangga nak dahari ya bangga nak ngumpi ya bangga justru itu bagus itu diranah ilmu tapi nak diranah rosoknya kan seneng dipanutan terkenalir atau makan terkenalir atau ngumpi kan kesannya kan luwe wow luwe keren tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan itu contoh-contoh kecil jadi itu ilmu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama justru nabi ketika sakit ketika dipanah ya luka ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah itu bagus orang gak perlu memitoskan nabi nabi itu orang yang misalnya dipanah rata edas dibaca rapopo itu gak nabi pendekar jadi jadi tapi ini secara ilmu dan sohabat gak pernah kecewa misalnya nyonsewu nabi dipanah kok popo ya rata kecewa ya senengai karena mereka diajari nabi aku itu gak pangeran ini saya cerita jadi andai kan agama itu tidak bersasar sana tidak berdasar ilmu maka orang akan mengkhayalkan agama dengan pikirannya sendiri itu kan seperti orang idolakan gajah mada wah gajah mada terlalu sempurna sampai musnah jadi kalau ada kuburan balik ini langit jadi itu enti-enti lah musnah terus macam-macam nah bayangkan kalau agama disepertikan itu betapa bahayanya makanya agama itu butuh apa sanat karena sanat ini yang menjaga konstitusi apa agama makanya ling-lingin apa lawal ulama lama arufnal ambiya walolamu robbi lama arufnal robbi kita gak pernah tahu Tuhan maka guru ini posisinya kuat sekali sangking kuatnya posisi guru ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu karena ekstrimnya tadi ekstrimnya guru ekstrim ekstrim makanya orang tanpa guru itu nah kemudian terus mulai ada dominasi orang Toreko hanya menganggap itu mursi mahasiswa hanya dosen misalnya terus di tradisi ilmu itu guru sebetulnya itu gak itu semua yaitu bagian dari itu tapi gak itu semua yang penting itu ada sana jika cara pandang itu tadi nabi di Medina itu satu fakta sosial meskipun dengan segala fadol ilal Medina tetap itu satu fakta sosial itu hanya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah mulai sayid-sayid alim-alim di Kufah setelah itu pindah ke Yaman apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat Rasulullah gak seperti itu tapi ciri utama nabi itu dakwah dan nasrul ilm dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak kudurib di Medina itu Islam sekali gak di Medina gak dianggap sunnah Rasul walaupun terus panjang jadinya makanya terus ada ilmu yaitu namanya usul feke usul feke itu yang yang ngatur itu semua yang bisa nganalisis caranya gampang saja zaman nabi Sugeng itu sudah nyuruh si Dinali ke Yaman disuruh dakwah ke Yaman beberapa sohabat diduru ke daerah-daerah terpencil artinya apa andai kan yang ditempati nabi Medina itu jadi sentral harus orang di Medina nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah terus akhirnya terus jadi ilmu makanya terus dibedakan mana waki atau ainin mana yang misi tentu didahulukan apa misi atau him jadi itu itu harus harus ada ilmunya memang seperti itu misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali nabi itu kalau sodako ya pakai tamer kalau uang ya pakai dinar tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar jika di Indonesia kita sodako pakai rupiah kalau nabi pakai tamer kita ganti beras karena maknanya good makanan mau sokak pepe niru nabi lagi niru nabi berarti sodako rupiah ke niru nabi nabi gak pernah sodako pakai rupiah tapi pakai apa dinar nah itu terus ada ilmunya yaitu disebut ada ilmu waki atau ainin kebetulan nabi orang Mekah maka sodakonya pakai dinar di era itu orang Mekah seringnya dahir kurma terus itu semua dimana nih good sama alat tukar good sama alat tukar sekarang alat tukar rugiah ya berarti sodakonya rugiah kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia maknanya beras itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama nah ini ikhdina sirotel mustaqim sirotel lalina jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat karena kalau langsung anak-anak anak-anak kalau nabi misalnya terus sanatnya gimana misalnya sholat madhub ka'bah itu ya sudah kita anut nabi sholat itu madhub ka'bah tapi zaman nabi tengg medinah itu luas mejid medinah itu sudah lebih dari luasnya ka'bah ngiling-ngiling dan wanita fanatik ka'bah fanatik presisi ka'bah rapati ngaji zaman nabi nabi sugeng itu luas meja itu sudah lebih luas ketimbang ka'bah ka'bah itu hanya 18 x 16 meter saya ikhlu 14 l 16 sampai 18 meter diameternya ini berarti kalau ingin kenceng ka'bah semua mejid harus luas maksimal itu 18 meter karena kalau mejid itu 50 meter berarti ujung yang sana sampai sana itu sudah tidak center kalau ingin center untuk u iya kan kalau ka'bah itu 18 meter kalau ingin kenceng ka'bah berarti mejid semua harus berapa luasnya 18 meter nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana bodok utopia bodok tapi zaman nabi sugeng itu mejid di medinah itu sudah lebih luas ketimbang diameter itu nunjuk bahwa madep ka'bah itu tidak harus persis ka'bah untuk jarak yang jauh cukup jihah jihah itu tidak mau arah terus seperti itu lagi-lagi lalu-lalu ulama lama arafnal ambinya kemudian nasah manso kalau sampai belajar tekbuk nabi isma nabi ibrahim bujuni nabi dawud bujuni nabi soleman apa menek aku langsung anut tidak bisa ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukho sudah dihabis keten dan tuan ya begitu terus-terusnya ngilangi najis ya begitu terus ngelola anak ya begitu semuanya terus ulama ngarang fakih detail itu disebut kitab fakih ada fatul korib ada fatul mu'in jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami makanya lola isnat lako laman sama seandakan dada sana maka orang akan semau gue karena dia punya pikiran kebetulan dia kiai dianggap itu pikirannya islam dia punya pikiran kemudian dia mau balik pas acara islam dikira itu pikiran padahal pikirannya ada orang ngomong oke sekarang harus kaya kalau tidak kaya tidak dihormati mana ada target islam ingin dihormati itu satu itu satu kesalahan bilang harus kaya mana ada diantara hukum fakih itu kaya itu harus mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar hijab malam itu salahnya kebanyakan terus target supaya dihormati mana ada target islam orang ingin orang ingin diridani Allah dihormati orang lucu itu itu pikirannya sendiri tidak mungkin itu pikiran islam orang ingin orang ingin ngomong apa saja ngomong terus dibutuhkan sanat termasuk yang ekstrim itu juga butuh sanat misalnya ini contoh paling gampang ada dua orang saling bunuh sama-sama mu'min sama-sama membawa pedang tarung terus yang satu terbunuh yang dibunuh dan yang dibunuh di neraka buktinya zaman sohabet itu isgal isgal itu janggal oke kalau yang terbunuh yang membunuh masuk neraka saya sepakat tapi kalau yang dibunuh bisanya apa jawab yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh cuma nasibnya maka yang diukur islam itu himmah bukan nasib dia terbunuh itu fakta tapi mentalnya pembunuh sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh nasibnya terbunuh tapi mentalnya pembunuh sehingga al-kotil wal-maktil benar nah itu seperti itu kalau tidak kita pakai riwayat tidak bisa kita masih pakai logika yang kotil di neraka yang maktil di surga maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini islamnya luar biasa karena justru di Indonesia itu kita dakwah makanya di guyonan kiai terkenal ini kisah nyata tapi sudah di guyonan tapi nyata ada orang dari beberapa negara iya gak apa-apa imam akbarnya saya gak dapat mereka cerita kalau di kita digaji gini-gini karena negara sudah peduli sama imam mejid sama imam mushalah setelah dia bangga sama kiai dinisa digajak makanya kamu sholat terus ya tau kot potong gaji itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah misalnya kamu bayangkan berarti persolat berapa kan satu sholat itu 5 ya 5 kali 30 berapa 150 berarti persolat nilainya sekitar 1 juta ya 500 ribu ya berarti kalau gak sholat 2 kali potong 1 juta kagetnya bukan main ketika digajak ulama Indonesia makanya kamu sholat terus ya takut potong Indonesia Indonesia bagus kagetnya umur gue rawsawa 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 kagetnya gaji meskipun yang mutang-mutang pulak balik nah ini cerita yaitu guyonan tapi itu masuk akal jadi kita ini jangan kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara disana yang imam majid diapresiasi oleh negara mu'atin diapresiasi itu oke mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu eh plus jadi kayak orang kiai disuani orang ayuhin orang ayuhin dulu kiai jari ibadah kiai ini masalah nanti dulu terus jadi jari dulu orang alim kan ibadah masalah wah repot kayak tadi negara berbuat baik sama kiai misalnya kiai digaji negaranya baik karena ngurumat kiai tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai mas masalah itu yang tahu ulama lagi-lagi ulama makanya saya itu sama ulama itu hormatnya mas saya itu dulu bahmun itu gak pati suka sama apa-apa di manajemen termasuk saya dulu pernah tanya kenapa beliau kurang suka misalnya yatim biatu dititipkan di satu manajemen jawabannya bahmun itu lucu aku kepingin orang wanat hukumi pengiran misalnya yatim ya kewajiban ini keluarga menulis melatih uang melalui kewajiban ini melatih orang melalui kewajiban ini jadi misalnya saya punya kakak meninggal anaknya misalnya yatim atau punya adik meninggal anaknya yatim agama ini kan punya aturan kewajiban pertama pada ibunya pada pamannya pada keluarga dekatnya tapi lalu era modern itu tentu yang bikin yaasan yatim biatu itu bagus karena niatnya menampung yatim biatu oke itu bagus niat yang bagus problemnya problemnya di keluarga yatim tadi dari terbiasa merasa itu punya kewajiban hormat punaan gara-gara ada yayasan dititipkan berarti corong jawa kulino tinggal gelenggang tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa pak de pak lainnya tapi ketika ada yayasan dititipkan makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik tapi tidak bagus untuk yang kita karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa wajiban itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya bahayanya tadi coba kalau dia di rumah keluarga taruh saja gini punya pak D3 yang peduli satu saja itu sudah kayak anaknya sendiri plus ada rasa namanya sama pengonaan itu ada rasa belum ada misanan minduan tetangga kira-kira dapat limpan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan banyak dikeluar dikeluar meskipun yayasan itu ya bagus tapi tetap tidak boleh orang itu meninggalkan apa kewajiban itu cara berpikir ulama orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri makanya tadi ya jadi pepatahnya itu tapi tetap yayasan itu baik tapi problemnya tadi terus wong pulino tinggal gelenggang profesi yang begitu misalnya ben pinter di pondok sebetulnya almadrusatul ula itu ibu anak yang di pondok segera tanggung jawab sebetulnya kelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang yang di pondok pasrah ngeyay saya pasrah bongkok anak-anak saya anak-anak saya anak-anak anak-anak itu percontohan anak itu pertama orang 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 tua tapi saya ini apa lembaga pendidikan orang bisa belajar orang tua ini yang kewajib terus orang tanggung makanya lucu akhirnya ini saat didik sandri seneng akhirat mulai diwari kejungan orang tua itu mulai mula 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 karena tadi ya saya ulang lagi jadi Allah itu layak kulu walaya namu walaya tidak tidur tidak makan tidak minum sehingga tidak bisa ditiru yang bisa ditiru itu sesama manusia maka ketika kita masuk surga tufaulaika ma'alladhi na'an amam waw anihim minan nabiyyin awasidhikin awaswadai wassalihin wahasuna ulaika rafiqin jadi tidak bisa kamu soleh sendiri itu tidak bisa karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal itu tidak jamin pasti dipimpin khayal hingga harus ada sanat makanya laulal isnat lako laman sa'a masa'a hendekan tidak ada sanat maka orang mau ngomong apa saja diomongkan makanya kita butuh butuh sanat kalau tersakan nanti robus samawati wama min ilahin illa wahul wahidul kohar robus samawati pengiraniku semengirani bera-bera langit wal ardilan bumi wama lan perkoroh bina umaan antarani samawat lan arah al-azi sutur dat sing menangan al-ho libuti sing yang menangan ala ambri ingatase urusannya Allah al-ho faru kang akan nyepurani li awliya ih maring bura-bura berkasih Allah kul ngutia wa sira muhammad lahum maring poro kafir mekkah zamaniku huwa naba'un al-zim huwa utawi iki huwa utawi iki iku naba'un al-zim huwa utawi ikilah quran misalnya huwa utawi ikilah quran iku naba'un ujir itu munkang kedi antum kang utawi sir kabeh andu saming quran iku mu'ridu naikum mengukkabeh ayil quran urkeseyuti quran aladikang ambadu kang cerita ikhzen kum inshira kabeh iklan lalik wajik tulan teka ikhzen kum inshira kabeh fihin apa bihinu wajik tukum fihi wajik tulan ikhzen kum inshira kabeh dalam quran bimak lalik alam layuk lamu kang uradhin bin bimak 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 alam alam cerita yang besar maka orang ikhzen sengkeng pengetahuan bimak alam percakapan bimak 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 dalam masalah bimak bimak in hua orang malam malam tukum bimak yuha malam dhei iq bimak 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 dhen bimak 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 tidak boleh mengikuti peringatan jajan kira anda tidak bisa melakukan peroleh itu, kita akan mengatasi dan harus mengatasi dan jadi, jika anda membuat dan mencapai keperluan cerita dalam hal ini berarti padahal itu dari diri pada diri anda terus diri anda anda jadi, saya tersesat dari setengah Nasrani jadi, suatu ruang kudus soalnya, apa yang akan saya ditakutkan karena Anda membuat dan biasa dikinkan jadi, saya menjadi jadi Sopo Adam, hanya menjadi urib Dari Inggris kerjakan, tetapi kita menghidupan ulaafat roh jadi itu mengingat upi yang berharga berharga dari rumah bersama Adam danienne merenggirkan lagi-lagi ini malaikat malaikat itu di malaikat itu kan berpikiran terus iblis itu di pikiran yang pada pendapat pikiran itu sisa untuk benar iblis tapi diurutnya benar Malaikat. Jadi kalau mau berpikiran, ya benar Iblis. Karena cara berpikir Iblis itu Adam sangat lemah, aku sangat api. Berarti keren aku. Jadi cara berpikiran Malaikat, dia berpikir dikongkong. Jadi agama ini sanat. Agama ini seorang lagi, sanat. Jadi kalau Tauqit itu keberatan. Kalau istilah Betuah itu keberatan. Betuah maknanya umatnya. Allah tidak tahu. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan Betuah itu nama penghur dan sesuatu itu mulia. Maka disebut Betuah. Bukan berarti Allah tempat di di situ. Karena Allah tidak butuh Allah tempat. Jadi itu kan jelimet. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Betuah. Kalau misalnya ini masjidnya pengeran. Maka ini lucu. Masjidnya pengeran. Jadi ini tempat sujudnya pengeran. Tapi yang berbohong, Alhamdulillah. Namun ini masjidnya pengeran. Ini masjidnya pengeran. Maka ini terjemah. Ini tempat pengeran. Maka ini pengeran. Maka ini pengeran. Maka ini pengeran. Maka ini pengeran. Jadi dari Betuah. Dikatakan. Dalmi Allah maknanya. Ido Fatut Tashrif. Ido Fatut. Maksudnya. Oma Sing Mulia. Sampai diistilahnya. Dalmi Allah. Maka ini pengeran. Maka ini seperti apa? Ido Fatur Roh. Lahu. Tashrifun. Di Adam. Jadi orang. Wanafaktu fihimirruhi. Nabi Adam. Tak tiyob dari roh. Sing rohiku. Urusanku. Tapi orang. Ruhi Allah. Jadi apa? Wa Ido Fatur Roh. Ilaihi. Tashrifun. Bentuk penghur. Tanah Adam. Warruhu Kutirrohiku. Jizim latifun. Saat halus. Yakhir. Jadi Uribiyah. Zizim. Yakhir. Jadi Uribiyah. Sebab ikilah. Jizim. Sopalinsanumundeswa. Binafudih. Kelawan. Tembusi. Jizim. Ya. Umbang Tashila. Jumla Syirah. Kemarin Adam. Sajidina. Halil sujud. Lalu sujud. Penghormatan. Yakinan Imam. Tashrifun. Bila haiwan. ini mau kelawan diluk jadi Imam Suyuti ya orang-orang unik jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud hanya diluk gini, jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti, karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah itu pikiran Imam Suyuti makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk saya nak caro Senawi Banten umumnya ulama mengatakan, ya nak malekah itu sampai sujud kayak sholat tapi bukan niat sujud ke Adam tapi karena itu perintah Allah jadi hakikannya sujud kepada perintahnya Allah bukan ke makhluk yang bernama Adam artinya gini, pentingnya ulama ngendekan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk lagi-lagi pentingnya ulama jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau begitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad saya boleh sujud ke guru, tidak bisa selamanya atau tidak bisa karena ketika malekah sujud ke adatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah SWT bukan sujud ke makhluk karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah bu boleh, jadi pilihannya dua anak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa diluk, kayak diluk pas apa kayak orang-orang Cina itu sepoknya diluk gini kedua atau memang kayak sujud pas sholat tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk tapi sujud karena itu perintahnya Allah SWT jadi hakikatnya sujud kepada Allah makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada batu tapi kita sholat itu madab ka'bah kemudian juga ada ada batu makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala ya soal ada arah ya penting arah karena orang-orang ada segala gitu loh jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke taktah tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala kita ulang lagi ya jadi itu pentingnya ulama hanya ada dua versi satu malekat tidak sujud kayak sholat tapi hanya diluk ini cara Imam Suyuti sujuda ta'khiyatin bil'in khina tapi banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah SWT terima kasih atas dukunganmu